oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya tutorial UMKM salam sehat untuk semuanya dan saya sempat baru kali ini memvideokan aktivitas saya selama saya ada tugas mohon maaf saya tidak bisa memvideokan aktivitas-aktivitas pembuatan sabun karena banyaknya pemesanan dan juga orderan jadi saya memang harus ngebut sendirian dan juga ada istri saya yang membantu alhamdulillah untuk kali ini saya membuat video ini sendiri saja dan saya akan membuat sabun sabun cuci piring ataupun bisa dibuat untuk mencuci apa saja lah ya dan ini seperti biasa di dalam ember ini saya sudah melarutkan yaitu teksapun 1 kg dengan air sekitar 8 liter oke sekarang kita akan buka nah ini sudah larut ya tidak adanya seperti ini masih bening dan ini tidak kental ya masih ancar nanti kita akan aduk-aduk pakai ini stick pengaduk cat ya jadi ini belum pernah saya review biar saya kasih tahu untuk sekarang saja ini mereknya cap mata asli teman-teman ya jadi bahannya pun agak berat ya daripada yang sebelumnya saya punya yang warna merah itu ya ini diameternya yaitu sekitar 40 cm untuk panjangnya ini ya ini 40 cm kemudian diameternya ini sekitar 60 atau 40 ya teman-teman ini besinya sangat bagus ini sangat berat ya daripada yang sebelumnya karena harganya pun agak mahal sedikit ya mungkin beda 5 ribu atau 10 ribu ya oke langsung saja ke tutorialnya sekarang akan saya membuat sabun cuci piring ataupun sabun apa saja ya yang jelas ini Alhamdulillah saya sudah pernah membuatnya ya sebelum membuat video ini teman-teman maka dari itu saya akan membagikan tutorial ini dan hasilnya pun Alhamdulillah bagus sehingga saya bisa berbagi kepada teman-teman oke langsung saja ini sudah ada teksapun yang sudah saya larutkan dengan 8 liter air ini posisinya masih encer dan ini nanti akan saya membuat bibit parfumnya itu mengandung alkohol ini bibit parfum yang sudah mengandung alkohol tapi tetap bisa kental untuk disabun ini teman-teman ya oke jadi tidak harus bibit parfum yang sangat murni tapi dengan kandungan alkohol pun kita bisa membuat untuk sabun ya oke saya akan menyambung ininya dulu pengaduknya atau setik setik pengaduknya ya teman-teman nah ini akan saya sambung dulu ke bur dulu ya untuk video ini sengaja tidak saya akan skip supaya tidak ada yang sekiranya membohongi teman-teman ya jadi ini insyaallah real ya sebentar ini supaya agak longgar ya teman-teman masih belum longgar ini mohon bersabar saja oke masih belum masuk oke sebentar oke ini sudah masuk teman-teman saya akan jangin dulu untuk stick nya kalau sekiranya sudah kencang ini sudah ya teman-teman oke oke ini sudah kencang dan lurus tidak goyang-goyang mestikan untuk posisi stick bornya ini tidak goyang-goyang ya teman-teman supaya kita tidak menahan untuk pas mengaduk itu sticknya tidak presisi atau tidak pas untuk di lubang bornya ya perlu diingat teman-teman ya oke ini yang pertama akan saya masukkan CAPB atau kamperlan kemudian CAPB dan kamperlan ya ini saya tidak menggunakan takaran tapi sesuai dengan perasaan saya karena saya sudah mantap ya atau sudah mempunyai perkiraan tersendiri kalau teman-teman sering membuat pastinya mempunyai perkiraan yang pas oke sepertinya itu saja langsung nah sekarang saya akan memasukkan yang CAPB ya teman-teman nah ini CAPB saya akan memasukkan nah ini sudah sesuai perkiraan saya kemudian kita akan aduk-aduk oke kemudian kita masukkan ampitol nah ini ini ampitol teman-teman ini sesuai perasaan saja nah sudah cukup kita akan aduk-aduk lagi untuk pembuatannya itu sangat singkat sekali teman-teman oke sudah cukup sekarang sekarang akan saya memasukkan untuk parfumnya ini yang sudah mengandung alkohol supaya nanti baunya wangi oke sudah cukup ya itu kalau perkiraan saya itu sekitar 70 mili hampir 100 mili kita aduk-aduk lagi oke ini sudah sudah bagus atau sudah homogen ya teman-teman kemudian saya akan memasukkan citron ini citron teman-teman ini citron tidak perlu banyak-banyak sesuai perkiraan saja atau bisa 1 sendok makan pun tidak apa-apa kalau saya menggunakan 1 sendok atom seperti ini nah segini teman-teman bisa dilihat ya 1 sendok atom seperti ini sudah cukup mungkin untuk menambah kinerja teksa pun teman-teman ya oke kita akan aduk lagi oke sudah cukup bahannya itu cuma ini saja teman-teman untuk pengentalnya itu saya tetap menggunakan garam yaitu seberat 500 gram nah ini masih encar teman-teman nanti saya akan kendalkan dengan garam dan ini tidak akan saya kasih pewarna supaya teman-teman bisa tahu bahwa kalau tanpa pewarna itu hasilnya seperti apa oke ini sudah saya siapkan 2 bungkus garam yaitu seberat perbungkusnya ini 250 gram jadi total ada 2 bungkus disini yaitu 500 gram teman-teman oke langsung saja saya akan membuka satu per satu sehingga ini sabunnya menjadi kental oke kita masukkan teman-teman ini sudah agak berat ini teman-teman sudah mulai kental kita masukkan lagi yang satunya nah ini kita masukkan lagi semua saja nah ini sudah kental untuk pengadukannya sudah berat teman-teman nah bisa dilihat lihat ya nah ini sudah kental bisa dilihat teman-teman teman-teman ya kalau sudah kental seperti ini itu sudah saja teman-teman jangan diaduk terus karena sebaliknya kalau kita mengaduk terus malah nanti juga makin encer perlu diketahui itu perlu teman-teman ya bahwa kalau sudah kental begini itu sudah saja untuk pembuatan sabunnya jangan diaduk terus bukannya malah tambah kental tapi malah nanti bisa encer teman-teman ya oke ini sudah terlihat kental teman-teman tinggal nunggu besok untuk busanya sampai turun ya jadi kita lihat besok itu hasilnya bening atau tidak ya karena ini tanpa pewarna teman-teman oke ini sudah seperti ini teman-teman nah ini sudah kental tidak perlu diaduk lagi sebetulnya itu sangat simple sekali kalau kita mengetahui fungsi dari sifat dan bahan kimia oke dan bahan pembuatan sabun teman-teman ya oke saya rasa untuk video itu hari ini cukup sekian ya teman-teman dan ini akan saya tutup dan kita tunggu besok untuk hasilnya ya ini saya akan buka dulu untuk stick danturnya oh maaf ini malah jatuh teman-teman sebentar nah nah ini sangat kental sekali ya bisa terlihat ini teman-teman lengketnya banget ini saya pause dulu teman-teman ya saya mau cuci tangan dulu sebentar oke saya sudah dosi tangan untuk membuka sticknya teman-teman ya nah ini sangat kencang sekali oke ini sudah saya buka teman-teman maaf lampunya kesenggrok teman-teman ya nah ini kan sudah jadi ya teman-teman untuk itu tunggu besok tunggu reaksi dari semua bahan itu tercampur sempurna dan homogen ya untuk pemula ini sangat mudah sekali ya tidak usah bingung teman-teman ya pembuatan sabun seperti ini itu sebetulnya sangat mudah sekali apabila kita mau belajar dengan baik dan teliti ya untuk sabun ini kita bisa gunakan sendiri ya untuk mengirit atau pembelian sabun di mal-mal atau di toko-toko oke sangat rekomendasi sekali untuk yang pemula ya teman-teman yang penting itu tadi memahami dari bahan tersebut ya atau masing-masing dari bahan tersebut oke sekarang akan saya tutup nah seperti ini kita tunggu hasilnya untuk besok ya atau kita tunggu selama 12 jam oke oke teman-teman ini esok paginya ini sudah 12 jam ya kemungkinan karena sudah saya diamkan saat malam ya sekarang kita akan buka dulu bagaimana untuk hasilnya ya bismillah nah ini ini tanpa warna ya teman-teman ini busanya sudah turun semuanya nah ini hasilnya pun kental ya kita belum tes untuk busanya ini sangat bagus sekali coba kita ambil satu colek ya ini hasilnya bening banget kekentalannya pun sangat bagus ya coba kita akan kasih sabun ini sudah bisa sedikit ya lumayan ini teman-teman sangat bagus sekali ya kita kasih tambah air lagi disini tidak mengeluarkan warna ya tapi busanya memang banyak padahal cuma beberapa jari saja saya ambil dan colek begini ya kemudian di tangan juga tidak ada iritasi ataupun perih ya disini pun terjadi kesat juga nah ini terjadi kesat juga ini seperti ini sangat bagus sekali teman-teman inilah hasilnya ya ini kalau ditaruh di dalam botol kelihatan bening ya meski disini itu kelihatan sedikit agak keruh ya coba ini kalau teman-teman memperhatikan ini bening dan sudah saya coba untuk busanya hanya beberapa jari 3 jari ataupun 4 jari tadi ya kemudian saya sepon sedikit dan juga saya cuci tangan saya ini terjadi kesat juga di tangan dan adem tidak ada rasa gatel ataupun perih ya teman-teman untuk pH-nya ini belum saya tes kemungkinan kalau sebelumnya yang pernah saya buat itu pH-nya alhamdulillah sudah di normal teman-teman yaitu antara 6 dan 7 setengah mungkin ya tapi untuk kualitas air dan juga kualitas bahan di setiap tempat atau di setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman jadi bisa ditambah ataupun dikurangi dari pembuatan berat bahan mungkin sedikit atau dilapin sedikit tapi dengan resep ini insyaallah sudah di pH normal saya ikhlas untuk membagikan ilmu ini karena sebelumnya saya membuat dulu sebelum membuat videonya jadi nanti tidak ada terkesan membohongi teman-teman semuanya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat salam sukses salam sehat salam sejahtera bye bye selamat menikmati selamat menikmati